Unik, variatif, serta memiliki kandungan kaya manfaat bagi kesehatan tubuh. Ya, itu adalah penggambaran minuman viral yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat, yakni degan bakar rempah-rempah. Berikut liputannya untuk Anda. Minuman degan bakar rempah-rempah ini dapat ditemui di warung sederhana, di daerah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tepatnya di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Warung ini dikelola oleh wawan beserta saudaranya yang masih muda. Proses pembuatannya pun sederhana, yakni bakar ke dalam tong selama 2 jam, lalu kupas untuk diambil air dan diambil daging kelapanya. Selanjutnya, air dan daging kelapa disajikan menggunakan batok kelapa dengan dicampur jahe, kapulaga, akar eleng-eleng, jeruk nipis, gula merah, gula batu, dan jengkeh. Selain dapat melepas dehaga, degan bakar rempah-rempah ini juga dapat menghangatkan badan, menjaga kesehatan, dan meningkatkan imunitas tubuh. Benar-benar, es degan biasa sama dengan bakar. Jadi kita sebuah halan dengan bakar sama rempah. Plus rempah, mungkin ada di situ. Dekan raja itu biasa diminum bagus untuk kesehatan, apalagi ditambah rempah, dibakar juga. Untuk penyebaran rempahnya itu membantu kekebalan tubuh. Apalagi musim kayak gini gak menentu, siang panah, sore hujan. Dua, ya agak magis daya tahan hukum. Kita menjaga kesehatan lebih penting lah. Kita menjaga daripada nanti kita kena baru menjaga. Jadi ada rempahnya ya dalam degan bakar? Apa aja ada mas, salah satunya? Untuk yang biasa, kita rempahnya itu akar alang. Alang-alang, terus kita pakai gula merah, pakai serai, pakai itu jeruk libis, kita juga pakai jahitan. Terus buat nganetin badan ini. Sementara itu untuk menikmati sajian degan bakar ini, masyarakat cukup merogoh kocek 18.000 rupiah untuk menikmati seporsi minuman menjihatkan ini. Dari Kediri, Masyari Almer melaporkan.